Hai kami dari kumpulan Banner, ini mempersembahkan satu papet show yang bertajuk, kemana perginya Pluto? Pada suatu hari, semasa Pluto berjalan-jalan di depan rumahnya, dia berasa teramat sejuk. Dia merungut tentang keadaan cuaca yang sentiasa sejuk dan tiada panas di kawasan rumahnya. Sedang Pluto merungut, tiba-tiba Mimi muncul di depan rumahnya dan menegur Pluto. Hai Pluto, kenapa kamu marah-marah dan kelihatan tak puas hati saja? Hai Mimi, sebenarnya saya tidak puas hati dengan keadaan cuaca yang sangat sejuk di tempat kita ini. Tidakkah tempat yang panas dan selesa yang boleh kita tinggal? Lah, kenapa tak cakap awal? Di tempat saya bernama Bumi, kami ada suatu tempat bernama Hawaii. Hawaii mempunyai cuaca panas yang sangat selesa. Iya, kalau macam itu, bolehkah saya ikut kamu pergi ke bumi? Bolehlah, bolehlah. Tentu saja boleh. Saya akan bawa kamu ke pantai Hawaii untuk menikmati panas yang sepenuhnya. Seterusnya, Pluto sedang bercuti di Hawaii. Setelah penat berenang, Pluto naik ke pantai. Tanpa Pluto sedari, beberapa jam telah berlalu. Tetapi, dia masih tidur di bawah matahari yang serik. Pada pukul 4, Pluto terbangun. Tetapi, bila Pluto terbangun, kulitnya sudah bertukar warna. Kulitnya yang kelabu telah menjadi hitam. Pluto sangat marah dan sedih. Pluto pergi mencari Mimi untuk mengadu tentang warna kulitnya. Dan apabila dia bertemu Mimi, dia menangis dan berkata, Mimi, cuba Mimi tengok kulitku yang bertukar warna ini. Oh, Pluto. Oh, rupanya kamu, Pluto. Kau ingatkan siapa makhluk hitam ini tadi? Kenapa kau membeli si hitam ini? Aku tertidur di pantai tadi. Setelah aku bangun, aku hitam begini. Siapakah yang membuatkan aku begini, Mimi? Saya rasa ini akarasi matahari. Matahari yang panas telah menyebabkan kulitmu bertukar warna. Dengan terburu-buru, Pluto terus meninggalkan Mimi dan menaiki keretanya berjumpa dengan matahari. Setelah lama, Pluto pun bertemu dengan matahari. Pluto, apakah hajatmu ke sini? Wahai matahari, kenapakah kamu menukar kulitku menjadi hitam? Manakah kulitku yang gembur dahulu? Mana? Kembalikan! Kembalikan! Aduh, mesti sekali kamu, Pluto. Kalau kamu mahu aku kembalikan warna kulitmu, kamu harus menjawab soalanku dengan betul. Kalau tidak, aku akan kembalikan warna kulitmu. Tetapi, aku akan membuatkanmu semakin kecil. Hahaha. Berantah engkau menerima cabaran itu, ini, wahai Pluto? Tentulah berani. Apakah kau ingat aku takut? Apa soalannya? Soalan tentang matematik. Matematik? Senang saja, bagilah. Baiklah. Dengar baik-baik soalan ini. Aku ada 10 apple. Kamu minta 2 apple. Berapa banyakkan apple yang aku ada sekarang? Aduh, senang saja. 8 apple lah. Hahaha. Salah. Sangat salah. Kamu minta saja, aku tak bagi. Jadi apple ku masih 10. Jadi, terimalah hukumanmu, Pluto. Aku tak berang. Tidak. Oh, tidak. Setelah itu, dengan perasaan kecewa, Pluto balik ke rumahnya. Pluto merupakan planet terkecil sekarang. Tetapi, dia bersyukur karena warna kulitnya telah cerah kembali kepada asal. Kerja, terima kasih.